Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku ya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat Buat teman-teman yang baru aja mampir, silahkan klik like-nya, dan juga subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku Nah di video kali ini aku mau bikin pie buah mini yang segar banget, kulitnya yang renyah, buahnya yang segar dipadukan dengan vla yang creamy banget Ini enak banget, pokoknya wajib untuk dicobain, mau tau gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai Pertama kita siapkan sebuah wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai kunci biru, lalu ada 50 gram gula halus, dan 300 gram margarin atau boleh pakai mentega Nah semua bahan ini akan kita campur, hingga nanti teksturnya jadi berpasir, boleh pakai tangan, boleh pakai spatula Kira-kira kalau sudah berpasir seperti ini, teman-teman bisa menambahkan dengan 2 butir kuning telur, lalu ditambahkan dengan 2 sendok makan air es Kemudian kita akan uleni dengan tangan sebentar sampai semua adonannya menyatu dan bisa dipulung seperti ini Kalau sudah, ini akan kita cetak Nah disini sudah aku siapkan cetakan pie dengan ukuran 6 cm, yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis Ambil 1 buah adonan, untuk adonannya ini aku timbang semua rata 25 gram ya, atau bisa juga dengan 30 gram, disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing Nah untuk cetakannya aku beli di Shopee, nanti kalau misalnya teman-teman mau samaan, silahkan saja cek link di description box, nanti akan aku taruh semua link pembeliannya disana ya Ketebalannya kira-kira seperti ini, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal Kalau sudah jadi, lakukan hal yang sama sampai semua cetakan terpenuhi dengan adonan Nah untuk satu adonan kulit pie, tadi aku menghasilkan sebanyak 36 pieces kulit pie Kemudian selanjutnya, bagian dasarnya kita akan tusuk-tusuk menggunakan garpu, supaya nanti ketika dipanggang dia tidak menggelembung ya teman-teman Dan ini siap untuk dipanggang Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang Kita masukkan loyang yang sudah berisi cetakan pie Letakkan di rak yang paling bawah Kemudian ini akan kita panggang dengan api yang sedang cenderung kecil selama kurang lebih 35 menit Atau disesuaikan dengan karakter oven masing-masing Nah setelah 35 menit, kita lihat dulu kematangannya Kalau misalnya belum matang, bisa dipanggang lagi sampai nanti warnanya berubah menjadi kecoklatan Tapi ingat, jangan lama-lama karena nanti bisa hangus Nah ini pie yang sudah selesai dipanggang, kita biarkan dulu sampai suhunya dingin Supaya tidak remuk ketika dikeluarkan dari cetakan Sembari menunggu kulit pie yang selesai dipanggang Selanjutnya kita akan membuat saus felanya ya Disini sudah aku masukkan 100 gram gula pasir, 50 gram tepung maizena Dan 1 sendok teh vanila cair Selanjutnya aku pakai 500 ml susu UHT full cream Kemudian semua bahan ini akan kita aduk dulu sampai tercampur rata Lalu ini akan kita masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk supaya nanti bagian dasarnya tidak hangus Kita akan masak sampai teksturnya mengental seperti ini Nah kira-kira kalau sudah mengental dan mulai meletup-letup Masukkan 1 sendok makan margarin atau mentega Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata Nah kalau sekiranya sudah tercampur rata dan margarinnya sudah lelek Kemudian bisa kita matikan api kompornya Dan terus diaduk sampai uap panasnya hilang Setelah selesai dimasak Saus felanya ini akan kita pindahkan ke tempat lain Kemudian ini akan kita tunggu dulu sampai dingin ya Nah sembari menunggu dingin dilapisi bagian atasnya Seperti ini dengan menggunakan plastik Supaya nanti tidak membentuk lapisan kering di bagian atas ya Kembali ke kulit pie-nya Ini kulit pie-nya sudah dingin Bisa kita lepaskan dari cetakan Seperti ini hasilnya Cantik warnanya bawahnya juga tidak hangus Jadi sebaiknya kulit pie jangan dikeluarkan dari cetakan Dalam keadaan yang masih panas ya Soalnya kalau dikeluarkan dalam keadaan yang masih panas Dia masih rentan untuk hancur Nah kalau sudah dingin seperti ini Jadi teksturnya bisa kokoh Teman-teman juga bisa simpan kulit pie-nya di lemari es Dengan cara disusun seperti ini Dan ditutup ke wadah yang kedap udara Jadi dia bisa tahan sampai berhari-hari Kalau mau dipakai tinggal dikeluarkan saja Dan diisi dengan vla Di sini sudah aku siapkan buah-buahan segar Ada anggur, kiwi, dan juga jeruk mandarin kaleng Teman-teman bisa sesuaikan toppingnya dengan keinginan masing-masing Selanjutnya vla yang sudah dingin Aku masukkan ke plastik segitiga Supaya mempermudah proses penyemprotan ke kulit pie-nya Lakukan semuanya sampai selesai Nah kalau sudah Kita letakkan beberapa potong topping buahnya Kita susun secara rapi seperti ini Supaya nanti tampilannya bisa lebih cantik ya teman-teman Untuk toppingnya Teman-teman bisa ganti yang lain Seperti buah naga, stroberi, mangga, nanas, atau yang lainnya Pokoknya dipadu-padankan saja Supaya nanti tampilannya bisa lebih cantik Udah deh jadi ini dia hasilnya Tapi ini belum begitu sempurna ya teman-teman Teman-teman juga bisa menambahkan lapisan yang mengkilap di bagian atas Nah ini akan kita buat Setengah sendok makan agar-agar plain Satu sendok makan ceper, gula pasir Dan 50 ml air Kemudian ini akan kita masak Diaduk dulu sebelum dimasak ya Supaya nanti tidak menggumpal Masak menggunakan api sedang cenderung kecil Sambil diaduk-aduk Supaya nanti bagian bawahnya tidak hangus Kalau sudah mendidih seperti ini Kita matikan api kompornya Dan terus diaduk sampai uap panasnya hilang Nah kalau uap panasnya sudah hilang Kemudian ini bisa kita aplikasikan ke atas buah Boleh pakai sendok Boleh juga pakai kuas seperti ini Tujuan lapisan agar-agar ini dipakai Supaya bagian atasnya bisa mengkilap Lebih menarik di mata Dan tentunya bisa membuat buahnya ini tahan lama Lakukan hal yang sama sampai selesai Resep ini hasilnya cantik banget Pokoknya recommended untuk teman-teman jadikan usaha di rumah Untuk pengemasan Teman-teman bisa menggunakan mica plastik seperti ini Kemudian di strapless Dan juga untuk menambah nilai jualnya Teman-teman bisa menambahkan stiker seperti ini Hasilnya cantik banget ya teman-teman Plastik mica yang sebelumnya ternyata kebesaran Jadi aku pakai ke size yang lebih fit seperti ini Jadi dia tidak ada celah untuk tergoncang ya teman-teman Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Masya Allah cantik banget ya hasilnya Untuk ide jualan Teman-teman bisa jual pie buah mini ini Dengan harga yang variatif mulai dari Rp3.000-Rp3.500 Atau disesuaikan dengan banyaknya modal Dan juga keuntungan yang teman-teman ingin dapatkan Sekarang waktunya icip-icip Aku cobain dulu ya Bismillah Hmm rasanya enak banget Serius deh ini makan satu aja tuh gak cukup Benar-benar seenak itu Perbaduan dari kulit pie-nya yang renyah Buahnya yang segar Dan juga saus flangnya yang creamy banget Pokoknya ini recommended untuk teman-teman coba di rumah Bisa jadi ide jualan Sajian bersama keluarga Isian snack box Atau juga sekedar untuk cemilan bersama keluarga di rumah Dari satu resep kulit pie Satu resep saus flangnya Bisa menghasilkan sebanyak 36 pieces pie buah mini Pertama siapkan panci Kemudian masukkan makaroni Ini makaroni pasta Aku pakai 300 gram Lalu tambahkan dengan 1 liter air Nah untuk takaran airnya ini tidak selalu sama Disesuaikan saja dengan banyaknya makaroni yang akan kita masak Intinya makaroninya ini harus terendam air semua ya teman-teman Tambahkan 1-2 sendok makan minyak sayur Ini fungsinya supaya nanti makaroninya tidak sering lengket Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam Dan ini akan kita masak sampai makaroninya mengembang Kurang lebih sekitar 5-7 menit Disesuaikan saja dengan panas kompornya masing-masing Nah boleh sesekali diaduk Supaya nanti tingkat kemeratangannya bisa merata Untuk merebus makaroni yang kita pakai untuk makaroni skotel ini Tidak perlu lama-lama jangan sampai lembek ya teman-teman Kurang lebih dia sampai mengembang seperti ini saja Nah ini 7 menit sudah direbus Hasilnya sudah matang Sekarang kita angkat lalu tiriskan Selanjutnya kita siapkan bawang bombay Pakai setengah siung saja ya teman-teman Kemudian dipotong kasar seperti ini Atau dicincang halus juga boleh Kemudian aku ada 3 buah sosis ayam Selain sosis teman-teman juga boleh pakai smoked beef Pakai daging cincang Atau disesuaikan saja dengan yang teman-teman punya di rumah Kemudian sosisnya ini aku potong kecil-kecil seperti ini Dan disini aku juga sudah siapkan 2 butir telur berukuran sedang Ini akan kita pecahkan dulu dua-duanya Kemudian akan kita kocok lepas seperti ini Kalau sudah telurnya boleh kita sisihkan dulu ya Nah masuk ke tahap selanjutnya Sekarang kita siapkan wajan Kemudian masukkan 2 sendok makan margarin Masak dengan menggunakan api sedang Lalu selanjutnya masukkan bawang bombay yang tadi sudah kita potong kecil-kecil seperti ini Tumis sampai bawang bombaynya layu dan tercium bau harum Selanjutnya kita masukkan 2,5 sendok tepung terigu protein sedang Aku pakai segitiga biru Kita masak lagi Sampil diaduk-aduk seperti ini Nah kalau sudah tercampur rata kita aduk seperti ini Lalu kita akan tambahkan bahan cairnya Disini aku pakai susu full cream sebanyak 300 ml Masukkan secara bertahap sambil diaduk seperti ini ya teman-teman Supaya nanti bisa cepat larut tadi tepung terigunya Masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja Supaya nanti bagian bawahnya tidak mudah hangus Oke sekarang kita akan masukkan seasoningnya Ada kaldu bubuk sebanyak kurang lebih setengah sendok teh Kemudian garam setengah sendok teh Dan juga lada bubuk Aku pakai setengah sendok teh juga Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata Nah kalau semua bahan sudah tercampur rata Selanjutnya masukkan keju parut sebanyak 50 gram Disini aku pakai keju cedar Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata Nah diaduk lagi sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur apinya boleh kita matikan ya teman-teman Supaya nanti si creamnya ini bisa agak hangat Kalau sudah kemudian kita akan masukkan makaroni yang tadi sudah kita rebus Tambahkan dengan potongan sosis Kemudian bahan-bahan ini akan kita aduk Sampai semua bagian dari makaroni dan sosisnya Diselimuti oleh cream yang tadi sudah kita buat Nah kalau semuanya sudah tercampur rata Jangan lupa untuk dikoreksi rasanya dulu Kalau misalnya kurang gurih atau kurang asin Bisa ditambahin seasoningnya Kalau rasanya sudah pas dan sudah tercampur rata semua Selanjutnya kita masukkan 2 butir telur yang tadinya sudah kita kocok lepas Ingat ini kompornya sudah dalam keadaan mati ya teman-teman Oke selanjutnya kita aduk lagi sampai semua bahan benar-benar tercampur rata Dan juga sudah menyatu Pada tahap ini teman-teman masih bisa mencicipinya ya teman-teman Jadi nanti kalau misalnya kurang asin, kurang gurih atau ada yang perlu diperbaiki tinggal ditambah aja Oke sekarang kita siapkan dulu cetakannya Nah aku pakai cetakan aluminium foil yang kurang lebih panjangnya satu jariku seperti ini Nanti disesuaikan aja ya dengan yang teman-teman butuhkan Oke nah sekarang susun aluminium foilnya di atas loyang Kemudian masukkan secukupnya makaronis kutul yang tadi sudah kita buat Nah kita masukkan sebanyak 1 sendok sayur atau disesuaikan dengan yang teman-teman pengen aja Setelah satu loyang terpenuhi semua Kemudian selanjutnya kita akan beri topping Untuk toppingnya aku pakai 4 bahan ini Ada keju cheddar, keju quick melt, lalu ada saus bolonis dan juga oregano Dan teman-teman juga bisa menambahkan saus tomat ya teman-teman Untuk lapisan pertama aku pakai saus bolonis Nah saus bolonisnya ini kalau mau lebih hemat bisa dimix menggunakan saus tomat Atau disesuaikan saja dengan selera teman-teman semua Nah untuk satu cup ini aku pakai sekitar 1,5 sendok teh saus ya teman-teman Kemudian kita ratain deh Oke ini semuanya sudah dibaluri dengan sausnya Kemudian aku akan taburkan keju Nah ini kejunya sudah aku campur Jadi ada keju cheddar dan juga keju quick melt Atau teman-teman kalau mau lebih enak bisa pakai keju mozzarella ya teman-teman Terakhir aku akan tambahkan dengan oregano leaves Atau teman-teman kalau nggak punya ini boleh di skip Tapi kalau punya silahkan pakai karena rasanya dan juga aromanya jadi makin mantap Taburkan secukupnya aja Kemudian kalau sudah selanjutnya ini akan kita panggang Nah sebelumnya tadi aku sudah panaskan oven kurang lebih sekitar 10-15 menit Menggunakan api sedang Satu loyang ini aku akan letakkan di rak yang atas Ini maaf banget ya agak gelap Karena kebetulan lampu di dapur tuh lagi mati Dan aku males untuk bawa ring light ke dapur Jadi maaf banget ala kadarnya Letakkan loyangnya di rak atas selama 20 menit Kemudian nanti 20 menit akan kita pindahkan ke rak yang bagian bawah selama 15 menit Jadi total waktu pemenggangan adalah sekitar 35 menit Menggunakan api sedang Jendurung kecil aku pakai sekitar 160-170 derajat Disesuaikan aja dengan oven masing-masing Dan udah deh jadi ini dia hasilnya Makaroni skutelnya sudah jadi Untuk satu resep ini aku mendapatkan hasil 21 cup Dan untuk satu cupnya aku tidak letakkan keju sesuai request anakku Jadi tampilannya seperti ini kalau misalnya teman-teman gak pakai keju ya Dan kalau yang ini adalah tampilan finalnya Jadi warnanya cantik banget Dan disini satu cup aku isi full ya teman-teman Lihat deh perpaduan warnanya Jadi daun oregano-nya Kemudian ada keju quick melt Dan juga keju cheddar Dan ada taburan dari saus bolonisnya Karena tadi pemanggangannya pas Jadi bagian dalamnya Lihat deh seperti ini Makaroninya masih lembut Matang secara sempurna Tidak kering bagian bawahnya Dan rasanya Masya Allah ini enak banget loh teman-teman Jadi tidak enak sama sekali Karena takaran susu dan takaran telurnya ini pas Untuk penyajiannya Sepertinya lebih enak Kalau kita tambahkan dengan saus sambal Karena rasanya jadi makin mantap Tuh lihat deh Makan sepotong aja gak cukup Jadi pengen lagi-lagi dan lagi Karena rasanya ternyata memang enak Nah buat teman-teman yang menjadikan ini Sebagai ide jualan Untuk bagian atasnya Boleh pakai mica yang kecil seperti ini Kita potong menjadi dua bagian Kemudian letakkan satu potong micanya Di bagian atas dari aluminium filenya Kemudian bagian pinggirnya Kita tutup dengan menggunakan Selotip seperti ini Untuk mengunci bagian atasnya Supaya tidak mudah lepas Jangan lupa untuk menambahkan Stiker thank you di bagian atasnya Supaya nanti menambah nilai jual Dan juga mempercantik hasil akhirnya Udah deh jadi gampang kan ya teman-teman Cantik banget hasilnya Cocok banget untuk ide jualan Untuk isian snack box Atau untuk ide-ide yang lainnya Karena selain tampilannya yang cantik Rasanya juga enak Wajib banget dicoba Pasti bikin ketagihan deh Selamat mencoba Semoga berhasil Ikut ini adalah bahan-bahan lengkapnya ya Oke yuk langsung aja kita mulai Disini sudah aku siapkan Dua buah jagung muda Ini beratnya kalau ditimbang Kurang lebih sekitar 530 gram Kemudian akan kita pipil seperti ini Nah kalau sudah Kita akan haluskan Dengan cara di blender Boleh juga teman-teman chopper Sesuaikan aja dengan apa yang teman-teman punya di rumah Disini aku akan menghaluskan Menggunakan blender Kemudian kita tambahkan Air sebanyak 200 ml Kita blender sampai nanti Teksturnya benar-benar halus ya teman-teman Supaya nanti Ampasnya gak begitu banyak Yang kita buang Nah setelah beberapa menit Kita blender Sepertinya hasilnya sudah halus ya teman-teman Kemudian kita matikan dulu blendernya Dan juga siapkan sebuah mangkuk Dan juga saringan yang halus lubangnya Kemudian kita akan saring Jagung yang tadi sudah kita blender Dengan bantuan sendok Ataupun sutil Ataupun spatula Ditekan-tekan seperti ini Supaya sari-sari pati dari jagungnya ini Bisa keluar semua Nah itu sudah mulai kelihatan Ada ampasnya ya teman-teman Disini supaya tidak mubazir Kita benar-benar harus menekannya Supaya nanti saringnya bisa keluar semua Nah kurang lebih seperti ini hasilnya Sudah kering Ampasnya Kemudian ini bisa kita sisihkan dulu Oke lanjut Siapkan sebuah panci Masukkan 6 sendok makan Atau setara sekitar 100 gram gula pasir Boleh ditambah Boleh dikurangin Sesuai dengan selera teman-teman Kemudian masukkan 1 bungkus Agar-agar plain Tanpa rasa 1,4 sendok teh garam Nah ini akan kita aduk dulu Supaya nanti bahannya bisa menyatu Dan tidak bergumpal Selanjutnya Masukkan 1 saset Atau setara sekitar 40 gram Susu kental manis Dan juga tambahkan dengan Susu cair Ataupun santan cair Ataupun air putih biasa Takarannya 500 ml Kalau disini aku pakai santan cair ya teman-teman Kemudian masukkan juga Sari pati jagung Yang tadi sudah kita blender Dan kita peras Oke selanjutnya Ini kita aduk dulu Sampai tercampur rata Barulah selanjutnya Kita tambahkan dengan Beberapa tetes Aku pakai 3 tetes Pewarna-warna kuning muda Ini opsional Boleh banget untuk di skip ya Aduk lagi sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur Kita akan masak Menggunakan api yang sedang Sambil terus diaduk ya teman-teman Supaya nanti Bawahnya tidak hangus Dan juga tidak pecah santannya Nah setelah beberapa saat dimasak Ini pudingnya sudah mulai matang Sudah mulai mendidih Terus diaduk ya teman-teman Nah seperti ini ya Jadi ada gelembung-gelembungnya Matikan apinya Kemudian terus diaduk Sampai uapnya ini hilang Puding yang sudah matang ini Kita aduk dulu Supaya uap panasnya hilang Kalau sudah kita sisihkan dulu sebentar Sambil menyiapkan cup Ini aku pakai cup yang kecil seperti ini Kalau nggak salah ukurannya 80 ml Aku belinya sekitar 8500 ya teman-teman Isinya 50 biji Nah sekarang kita akan masukkan Puding yang tadi sudah hilang uap panasnya Kita masukkan Jangan sampai penuh Karena nanti diatasnya akan kita buat lapisan flanya Kurang lebih aku isi di bawah batas dari motifnya Nah ini sudah kita tuang semua Hasilnya sebanyak 16 pieces Ini kita tunggu dulu sampai set ya teman-teman Setelah puding lapisan pertama Yaitu puding jagungnya sudah set Kita mulai buat untuk lapisan kedua Yaitu saus flanya Ada 3 sendok makan gula pasir Dan juga 2,5 sendok makan tepung maizena Kemudian aku juga masukkan 1,5 sendok teh vanila cair Atau bisa diganti dengan vanili bubuk Dan masukkan santan berukuran 350 ml Kemudian semua bahan ini kita aduk dulu Sampai tercampur rata Dan supaya maizenanya tidak bergumpal Kemudian kalau sudah Kita masak lagi menggunakan api sedang cenderung kecil aja Sambil terus diaduk Supaya nanti bagian bawahnya tidak hangus Proses masak lapisan yang kedua ini Cepat banget ya teman-teman Kalau dia sudah mengental seperti ini Dan sudah meletup-letup Artinya sudah matang Dan apinya boleh kita matikan Jadi lapisan kedua ini Baiknya jangan ditinggal Terus diaduk supaya nanti Bagian bawahnya tidak hangus dan lengket ya teman-teman Nah selagi flanya ini masih panas Kita masukkan langsung ke atas cup ya teman-teman Aku pakai takaran sendok makan aja Kira-kira sekitar 2 sendok makan Jadi ini flanya masih dalam keadaan yang panas banget Kita langsung tuang Kenapa? Karena nanti kalau sudah dingin Dia teksturnya menggumpal Jadi jelek penampilannya Oke lapisan pertama dan lapisan kedua Sudah selesai semua Kemudian untuk menghias bagian atasnya Ini aku biarkan dulu Sampai lapisan kedua benar-benar set Setelah didiamkan beberapa saat Ini sudah set Dan Masya Allah cantik banget ya hasilnya Oke untuk bagian atasnya Aku punya sisa jagung Yang masih bisa dipakai Dan juga ini sudah aku rebus ya teman-teman Kemudian kita letakkan Sekitar 5-6 biji Jagung muda rebusnya Seperti ini Sebenarnya ini gak usah dipakai Juga gak apa-apa sih teman-teman Karena repot ya Kalau dibuat jualan Cuman kalau untuk Cantik-cantikan Atau untuk isian snack box Ini cantik banget hasilnya Jangan lupa ditambahkan Selai strawberry Supaya nanti warnanya makin menarik Dan Masya Allah hasilnya cantik banget ya Oh iya yang bagian hijau itu Adalah daun pandan Yang aku potong dengan bentuk V Seperti itu Dan udah deh jadi Ini dia hasilnya Puding jagung Yang super cantik banget Ditambah dengan saus vla Yang harum dari aroma santannya Juga menggoda banget Dari satu resep ini Aku menghasilkan 16 cup Berukuran 80 ml Dan hasilnya Masya Allah cantik banget ya teman-teman Isinya benar-benar full Satu cup Dan penampilannya Masya Allah ini cantik banget Warnanya kuning menyala Ditambah lagi Lapisan vlanya Yang warna putih cerah Seperti ini Plus ditambah lagi Dengan garnish Yang ada di bagian atas Ini cantik banget hasilnya Selain penampilannya yang cantik Dan ini rasanya Masya Allah lembut banget Enak Dan menurut aku Ini takaran gulanya Pas banget Jadi tidak terlalu manis Dan juga manisnya pas lah ya Cocok banget disantap Ketika vlanya Dan juga pudingnya Sudah dalam keadaan dingin Makin enak Dan makin mantap Cantik untuk ide jualan Untuk isian snack box Ini cocok banget ya Untuk dicoba teman-teman Kalau misalnya Untuk ide jualan Ataupun untuk sajian arisan Ataupun untuk isian snack box Tinggal ditambah tutup Seperti ini Dan untuk menambah nilai jualnya Teman-teman bisa menambahkan Stiker thank you Nah kurang lebih stikernya seperti ini Boleh diletakkan di bagian atas Cuman kalau diletakkan di bagian atas Nanti takutnya Hiasannya tidak kelihatan Jadi aku letakkan saja Di bagian samping Udah deh jadi Selamat mencoba teman-teman Semoga berhasil Dan semoga bisa bermanfaat ya Terima kasih udah nonton videonya Sampai akhir Wassalamualaikum Bye Jangan lupa Like Share Dan subscribe Bye Bye Bye